Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang Fahmi, hadir kembali untuk mencumpai Anda di Mutera Kalbu TV Rimbung Kulu untuk hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tema kita yaitu keistimewaan silaturrohmi di TV Rimbung Kulu. Justru TV Rimbung Kulu telah hadir untuk narasumber kita ada Bapak Al-Ustadz Ustadz Iksan Nasution dan juga Ibu-Ibu dari Majelis Taklim An-Nabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Nah kita akan berbincang tentunya mengenai keistimewaan dari silaturrohmi ataupun juga silaturrohmi. Untuk itu kita akan membahas terlebih dahulu, kita akan mendengarkan cerama singkat dari Pak Ustadz. Nanti kita akan persilahkan kepada Ibu-Ibu dari Majelis Taklim An-Nabah untuk bisa memberikan pertanyaannya kepada Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du kala Allahu ta'ala fi kitabihi l-karim. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal lazina amanut takunlah. Wa kulu kaulang sadida. Yuslihlakum a'malakum. Wa yaghfirlakum zunubakum. Wa mayyuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Pemirsa TPI Bengkulu dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Beserta seluruh ibu-ibu majlis ta'lim an-nabak dan seluruh yang berada di studio hari ini. Semoga kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan diridui Allah SWT. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Di sore ini kita akan membahas tentang keistimewaan silaturahim. Silaturahim itu adalah perintah Allah. Bahkan disebut di surat An-Nisa ayat 1. Setelah kita wajib bertakwa. Wattakullahal ladzi tasa'alu nabihi wal arham. Setelah perintah bertakwa itu Allah perintahkan adalah dan sambunglah silaturahim. Apa yang disebut silaturahim? Jadi kalau bahasa agamanya itu silaturahim. Kita sering mengadopsinya menjadi silaturahmi. Jadi silah itu artinya menyambung. Rahim itu artinya yang masih satu rahim. Artinya silaturahim itu menyambung hubungan yang masih ada hubungan darah kaitannya. Masih satu rahim. Entahkah ayah kepada anak, kepada cucung, kepada mungkin yang masih satu rahim. Baik itu mungkin dari jalur satu rahim bisa jadi sepupu. Dan ini yang disebut menyambung silaturahim. Ada pun menyambung silaturahim kepada tetangga, kepada sahabat. Itu sesungguhnya bukan silaturahim tetapi itu namanya silaturahim. Jadi ketika menyambung hubungan yang tidak ada hubungan rahim, bukan bagian dari kerabat, maka menamanya uhuah. Silaturahim menyambung ke persaudaraan. Jadi beda silaturahim dengan silaturahim. Maka silaturahim itu sesungguhnya menyambung hubungan kepada yang masih ada hubungan darah kepada kita. Itu yang disebut silaturahim sesungguhnya. Maka kata Nabi, Orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah orang yang kunjung balas kunjung. Bukan datang balas datang. Bukan. Tetapi yang disebut menyambung silaturahim itu adalah Yang menyambung walakinal wasil, tetapi orang menyambung silaturahim itu kata Nabi, Iza qota'at rahimuhu wasolaha. Tapi yang disebut menyambung silaturahim itu adalah Ketika dia diputuskan silaturahimnya, diputuskan hubungannya, dia sambung. Maka ketika mungkin ada orang yang memusuhinya, Maka dia datang. Maka dia datang untuk menyambung silaturahim. Jadi silaturahim itu sesungguhnya bukan kunjung balas kunjung. Jadi tetapi menyambung silaturahim itu Menyambung kepada orang yang telah jelas-jelas memutuskan hubungan kepada kita. Nah itu yang disebut silaturahim itu. Nah apa keutamaan menyambung silaturahim ini? Banyak hadis yang menjelaskan kepada kita tentang Di antara keutamaan ya, rahasia dari silaturahim itu. Salah satu hadisnya kata Nabi, Kata Nabi, siapa yang ingin diluaskan rizkinya, Dipanjangkan umurnya, Maka perintah Nabi apa? Sambunglah silaturahimnya. Jadi sambunglah silaturahim. Maka menyambung silaturahim itu perintah Nabi. Bahkan ukuran iman itu, Konsekuensi iman itu, Bagaimana kita mampu menyambung silaturahim. Maka kata Nabi, Maka, Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, Maka kata Nabi, Maka sambunglah silaturahim. Maka orang beriman itu tidak mungkin memutuskan silaturahim. Maka orang beriman itu tidak mungkin memutuskan. Maka orang beriman itu senantiasa menyambung silaturahim. Bukan membalas orang yang memutuskan. Tapi dia menyambung silaturahim. Itu orang beriman. Maka orang beriman, Bagaimana dia mampu menjaga hubungan rahimnya, Silaturahimnya. Maka kata Allah dalam hadis kursi itu, Anar Rahman, Kata Allah, Aku yang maha pengasih. Aku yang menciptakan rahim. Dalam rahim ibu kan ada namanya rahim. Dalam ibu itu ada namanya rahim. Rahim itu diambil dari nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang maha pengasih, Maha penyayang. Maka kata Allah, Aku akan menyambung kepada orang yang menyambung silaturahim. Tapi aku akan memutuskan kepada orang yang memutuskan silaturahim. Apa yang disebut Allah menyambung kepada orang yang menyambung silaturahim, Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang yang menjaga silaturahimnya. Tapi Allah akan memutuskan kepada yang memutuskan silaturahim. Apa artinya Allah putuskan rahmatnya kepada orang yang memutuskan silaturahim Maka orang yang memutuskan silaturahim itu Sampai disebut dalam hadis kata Nabi Apa kata Nabi Tidak masuk sorga orang yang memutuskan silaturahim Jadi Nabi katakan bayangkan Jadi Nabi jaminkan tidak masuk sorga orang yang memutuskan silaturahim Bayangkan ancamannya tidak main-main Walaupun mungkin banyak ibadahnya Hebat solatnya, rajin puasanya Tapi dia memutuskan silaturahim Apa jaminan Nabi dia tidak masuk sorga Kenapa? Karena tadi konsekuensi iman itu Kata Nabi siapa yang beriman kepada Allah Maka dia wajib menyambung silaturahimnya Wajib dia berbuat baik terutama kepada kerabatnya Yang masih ada hubungan rahim kepadanya Maka orang beriman senantiasa menjaga hubungannya Karena memang kita itu diwajibkan Menjaga hubungan ini bukan hanya kepada Allah Tapi juga menjaga hubungan kepada makhluk Allah Terutama kepada kerabat atau rahim Maka sedekah ini Bang Fahmi Sedekah terbaik itu Ibu Itu sedekah kepada siapa? Sedekah kepada yang masih ada hubungan rahim Maka kata Nabi Sedekah kepada orang miskin Yang tak ada hubungan rahim Tak ada hubungan kerabat Itu sedekah Tetapi sedekah ala zil kurba Kepada yang masih kerabat Zir rahim Yang masih ada hubungan rahim Yang masih ada hubungan darah Maka dia ada dua Satu, sadakah wasillah Maka dia dapat pahala sedekah Dan yang kedua Dia dapat pahala menyambung silaturahim Bayangkan Jadi sedekah terbaik itu kepada siapa? Bukan hanya kepada si miskin Ada sedekah yang terbaik Ketika kepada si miskin Yang masih ada hubungan rahim Datang sahabat membawa sekantong dinar Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasul Ya Rasul Ini aku ingin menginfakkan kepada orang miskin Si A miskin Tapi dia tak ada hubungan rahim kepada aku Tapi si Benny juga miskin Tapi dia masih ada hubungan rahim kepada aku Dia masih ada family hubungan Maka kata sahabat Kepada siapa Rasul Aku harus berikan sedekah ini Maka Nabi tunjuk kepada Seorang miskin Yang masih ada hubungan rahim tadi Kepada saudara Maka kata Nabi dua disitu Kau dapat pahala sedekah Dan yang kedua Kau dapat pahala menyambung silaturahim Maka itulah perintah Setelah menyembah Allah itu kan Dan hendaklah berbuat baik kepada karib kerabat Itulah berbuat baik kepada rahim Menyambung silaturahim Begitu Bang Fahmi Baik pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu dari Majlis Ta'lim An-Nabah Kita akan jadah iklan terlebih dahulu tentunya Sebelum kita lanjutkan kembali Untuk Tau Syah Dan juga mungkin ada pertanyaan Dari ibu-ibu Majlis Ta'lim An-Nabah Kita jadah iklan terlebih dahulu Pamirsa tetap bersama kami di Motira Kolbu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton